Kenapa ya? Pak Pusenteri Halo tetap lagi bersama Indonesia Daily Hari ini kita akan membuka casing 202E Ini ceritanya mengganti keyboard Nah ini teknisnya namanya Mas Refky Dari SMK2 Nih caranya gimana Mas? Setelah buka ini Nah setelah Buka Scrub Pocok-pocok Terus duduk dibawah sini ternyata sudah Nggak ada apa Nggak ada tombolnya tersembunyi Tombol apa namanya? Terbaut tersembunyi Nah tinggal kita buka Buka Reba Thank you Rano Masih jiran lagi Rano Kafe Kenapa ini ngokong? Buka ini? Ini loh bos Nah Gak ada gila kamera Sempat cap Gini Gini Oke Oke RAPW Oke Gini 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 Tata Gini Naar E Gini 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 Nah Ini dalamnya 202 artinya ini bukan cuma keyboard dalam cuma keyboard dalamnya yang takat pokoknya keyboard dalam makin banget karena kita harus mencapai si keyboard itu harus menggeragai ya dibongkar semuanya dibongkar semua ini baterai dilepas ini dilepas dilepas semua baru nanti ketemu keyboard nah ini dibongkar dulu oh ini udah ini kuncinya ini dihentur ke si oke baru diangkat setelah baterai angkat setelah baterai angkat ini lepas motherboard lepas tanpa fan ini E202 ini seri baru loh fanless oh tanpa fan interlatum mumpuh celeron ya sekarang interlatum udah gak ada ini cari baru keluar hasilnya masih garansi cuman orangnya beli second jadi dia gak merasa garansi usah kiri yuk deh buka aja kapan lagi nih buka Bukar 202 ada saya gak nyeru lagi ini baterainya lepas angkat baterai nah ini keyboardnya disini ini keyboardnya dalam sini wah murah banget itu kemarin harusnya tarifnya gak sama murah itu tapi sudahlah ini keyboard dalam banget keyboard dalam keyboard dalam banget keyboard luar ini harddisk harddisk ini gak mau mas review tempat data tempat data tempat data tempat data ya sebentar loh nah kapot satu terus itu apa kabel apa namanya oke diangkat diangkat sif kita berani ya eh jangan dineh perlu diangkat jelas diangkat ini diangkat ini motherboardnya segini nih motherboardnya E202 cuma segini doang ini E202 tanpa fan katanya fanless karena kameramennya keyboard keyboard oh ini yang buka ini nih wih yang nyarkinya aku lagi ngerti yuk jadi kuncinya dibalik biasa kan kuncinya sini ya aku kayaknya itu brodal ini remuk loh ini loh ini diangkat ini di cetik baru diangkat ini fleksi keyboard ini jurnanya kan ditembus dulu ini salah pokoknya semua sesuatu pasti ada kuncinya jadi jangan dipaksa oke jangan dipaksa jangan dipaksa jangan dipaksa hai hai oke oh ini nah ini kalau misalnya mau diangkat cari ada yang tanda ini loh segitiga ya itu tandanya yang perlu dicopot nanti sini ada nah seperti itu loh satu dua ada dari segitiganya itu yang diangkatnya sampai setinggi ada yang belum kaya jadi better diangkat dah masa kaya Terima kasih.